Intro Ya pak sekian dari presentasi saya Cabang Bogor Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh jenisnya boleh juga Ya malah cabang Bogor Saya betang nih Kamu cukup aja Jadi gini Jadi pak untuk memajukan perusahaan kita yang ada di Bandung Saya menginjem uang dana sebesar 1 miliar pak 1 miliar? Uang sebesar itu buat apa? Buat ini pak perluasan iklan perusahaan kita Biar makin sekenal pak Nanti saya kembalikan 1 bulan pak Oh yaudah mana nomor rekening kamu Barcode sini saya transfer Nih sekian pak Nah Nah Tebang Nah Jadi nanti hari pertama kamu cukup bayar 1 rupiah aja Hah? Serius pak? Iya 1 rupiah aja Tapi di hari selanjutnya berkelipatan Dua kali lipat di hari selanjutnya Ya udah Boleh pak Boleh pak Terima kasih pak Apa saya tutup Sudah buba Sudah 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 Wah luar biasa tadi ya Rapat kabinet Rapat pemegang-pemegang saham Manager-manager Minta untuk kebijakan dari bos besar Luar biasa Apakah bisa? Kalau kita bayar hari ini 1 rupiah Besok 2 rupiah Besoknya 4 rupiah Apakah mungkin? Ya mungkin saja sih Kalau kita menghitung itu Dengan sesuatu yang kita sebut Deret geometri Nah deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri Jadi barisan geometri itu adalah Barisan yang memiliki rasio antar suku tetap Misal sebesar r Jadi kita misalkan rasio itu r Contoh Ada sebuah barisan geometri yaitu 2, 4, 8, 16, 32 Nah suku keduanya itu 4 Suku kesatunya itu 2 Jadi kalau kita bandingkan suku kedua dan suku kesatu Maka sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 Kalau kita bandingkan suku ketiga dengan suku kedua Maka 8 dibanding 4 sama dengan 2 Kalau kita bandingkan suku keempat dengan suku ketiga Didapat 16 dibagi 8 sama dengan 2 Maka rasio dari deret tersebut adalah 2 Nah rumus mencari rasio Di barisan geometri itu adalah R sama dengan Un plus 1 dibagi dengan Un Sedangkan rumus mencari Un di barisan geometri adalah Un sama dengan A atau suku pertama Dikali dengan R pangkat N kurang 1 Sedangkan rumus mencari jumlah suku ke N di barisan geometri adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N di kurang 1 Nah rumus ini biasa digunakan bila R lebih besar dari 1 atau R lebih besar dari 1 SN sama dengan A dikali 1 di kurang R pangkat N dibagi 1 di kurang R Nah rumus ini biasa digunakan bila R itu lebih kecil dari 1 Nah sekarang kita lihat masalah yang tadi Pengusaha muda tadi itu presentasi ke bos besarnya untuk mendapatkan pinjaman 1 miliar rupiah Dia berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dengan cara dicicil dan akan lulas dalam waktu 1 bulan Kemudian bos itu bersedia memberi pinjaman dengan syarat Harus dicicil tiap hari selama 1 bulan Jadi setiap hari harus dibayar hutangnya Dengan aturan Hari pertama membayar 1 rupiah Hari kedua membayar 2 rupiah Hari ketiga membayar 4 rupiah Hari keempat membayar 8 rupiah Dan seterusnya Siapakah yang diuntungkan dalam transaksi ini? Mari kita hitung bersama Dicicil tiap hari selama 1 bulan 30 hari dengan aturan Hari pertama 1 rupiah Hari kedua 2 rupiah Hari ketiga 4 rupiah Hari keempat 8 rupiah Artinya kalau kita urutkan menjadi 1 2 4 8 Dan seterusnya Jika diperhatikan Suku kedua merupakan dua kalinya suku pertama Suku ketiga merupakan dua kalinya suku kedua Dan suku keempat merupakan dua kalinya suku ketiga dan seterusnya Hal ini menunjukkan bahwa urutan tersebut merupakan deret geometri Atau barisan geometri dengan rasio 2 Maka rumus suku KN dari deret geometri adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurang 1 Dengan A sama dengan 1 Suku pertamanya 1 Rasionya 2 Maka jumlah sampai suku ketiga puluh adalah S30 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1 Sama dengan 1 dikali 2 pangkat 30 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 Sama dengan Atau bos ini mendapatkan keuntungan sebesar 73 juta 700 ribu sekian Pinjamnya 1 miliar ternyata setelah dihitung Uang yang dikembalikan lebih dari 1 miliar Jelas transaksi ini menguntungkan si bos besarnya Kalau lunas Kalau ternyata hari ke-15 Anak buahnya cabut Ya dia rugi Rugi anak buahnya hilang Rugi uangnya juga hilang Jadi dari menghitung deret geometri ini teman-teman Kita jadi tahu Betapa pentingnya kalau kita hutang itu bayar Karena biasanya yang memberi hutang itu sungkan untuk mengingatkan Jadi kita yang punya hutang itu sadar diri Untuk datang kasih tahu Bos maaf nih bos saya masih punya hutang nih Saya cicil ya segini 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 Bufakat ya cicil begitu Itu pentingnya agar kita mengetahui bahwa Ketika kita mencicil sedikit demi sedikit Lama-lama itu hutang itu bisa lunas Oleh karena itu penting untuk belajar matematika Dan penting untuk membayar hutang Oleh karena itu Jangan lelah untuk menjadi manusia yang mantul Manfaat betul